Kiamat adalah hal yang pasti akan terjadi sebagaimana firmannya dalam surah Al-Hajj ayat 7. Di antara tanda-tanda menjelang kiamat menurut sejumlah hadit adalah terjadinya hujan deras dan banyaknya halilintar atau kilat. Disebutkan dalam kitab An-Nihayah Fi Al-Fitanwa Al-Malahim karya Imam Ibnu Kasir, tanda menjelang kiamat tersebut bersandar pada hadit riwayat Abu Bakar Al-Bazar dalam musnadnya dari Ishak, dari Halid, dari Suhail, dari ayahnya. Dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Kiamat tidak akan terjadi sampai langit menurunkan hujan yang akan menimpa rumah-rumah dari tanah liat dan rumah-rumah dari bulu. Dalam hadit lain disebutkan, meskipun terjadi banyak hujan deras menjelang kiamat, namun hanya sedikit tetumbuhan yang tumbuh di bumi. Sebagaimana dijelaskan Yusuf bin Abdullah bin Yusuf dalam kitab Ashratus Sa'ah yang diterjemahkan oleh Atta'illah Umar. Dari Anas Radiyallahu Anhu ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Kiamat tidak akan datang sebelum manusia diguyur hujan yang merata, namun bumi tidak menumbuhkan sesuatu apapun. Hadis Ruwayat Ahmad dalam musnadnya, Kiamat tidak akan datang sebelum langit menurunkan hujan, namun hujan itu tidak dapat memenuhi penduduk Bait Al-Madar dan Bait Al-Sya'ar. Kondisi banyaknya hujan namun tidak menumbuhkan apapun inilah yang disebut Rasulullah SAW sebagai kegersangan. Dari Abu Hurairah Rodiyallahu An, Rasulullah SAW bersabda, Kegersangan bukan karena tiada hujan, melainkan pada masa itu hujan turun terus namun bumi tidak mau menumbuhkan sesuatu. Hadis Riwayat Muslim dalam sahihnya pada Kitab Al-Fitan wa Asrat Al-Sa'ab. Mahir Ahmad Esh Sufi menjelaskan dalam Asrat As-Sa'ah al-Alamat Esh Sugra wa Al-Wusta, hal tersebut terjadi lantaran hujan tidak turun pada musimnya. Sehingga, tanaman tidak mau tumbuh meskipun banyak turun hujan. Sementara itu, kabar mengenai banyaknya halilintar diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muhammad bin Musab, dari Imarah, dari Abu Nadrah, dari Abu Said Al-Fudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda. Saat kiamat semakin dekat, ada banyak sekali halilintar sehingga seseorang mendatangi kaum dan berkata, siapa di antara kalian yang akan disambar halilintar besok pagi? Mereka menjawab, Fulan dan Fulan. Hadis Riwayat Ahmad dalam musnadnya. Mengenai hadit banyaknya halilintar menjelang kiamat ini, Muhammad Al-Araifi mengatakan dalam Nihayatul, Alam, di dalam mata rantai periwayatannya terdapat nama Muhammad ibn Musab yang riwayatnya banyak dinilai lemah. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah tandanya sudah muncul apa belum? Sebagai tanda datangnya hari kiamat. Kapan tibanya hari kiamat? Hanya Allah SWT yang mahat tahu kapan terjadinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!